Intro Baik pemirsa dimana penanda berada yang terus menyimak dan juga mengikuti hikmah Ramadan pada malam hari ini yaitu melalui Manadzila TV Cirebon yang tentunya kita sama-sama ikuti di malam hari ini biar dari tempat yang sangat bersahaja yaitu kopi OLTA Omah Lawas Kesepuhan yang tentunya sama-sama kita ketahui kopi ini sudah berjalan dari lama ya dan aneka varian dan satu-satunya salah satu kopi shop yang ada di Cirebon ini yang menyediakan varian aneka kopi Arabia dan insya Allah nanti ketika kita launching pun aneka makanan ringan maupun makanan berat sudah akan kita siapkan di tempatnya di kopi OLTA Kesepuhan Cirebon ini dan satu hal lagi bahwa di belakang juga sudah disediakan satu hall yaitu salah satu tempat kegiatan untuk baik intansi pemerintah maupun suatu ketika akan mengadakan satu pertemuan dan di belakang ini kita juga punya hall untuk pertemuan salah satu untuk anak-anak sekolah juga bisa dan untuk kreunian juga bisa untuk nanti setelah laburan halal juga bisa dan lain sebagainya ya insya Allah kita tunggu aja loncengnya insya Allah pada hidup itu nanti baik-baik tadi kita berbicara mengenai imsak ternyata imsak itu bukan hanya sekedar membangunkan orang imsak, imsak ternyata imsak itu yang perlu kita imsak itu bukan sekedar imsak untuk tidak makan dan tidak minum tapi juga untuk hati juga harus kita imsaki untuk pembicaraan juga harus kita imsaki ketika kita harus memaham sesuatu yang tidak baik gitu ya nah kembali kita kepada Habib Dr. Sadmahmat Alqab dan kalau tadi kita berbicara tentang imsak dan kita masih di bulan suci Ramadan ini kebanyakan sudah banyak terjadi di pertama di daerah-daerah di kampung ini ya dimana bahwa puasa itu ya biasa-biasa saja kita menjalankannya puasa imsak dari subuh kemudian kita berbuka nanti maghrib dan hal-hal yang lain di luar dugaan kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu banyak kehebatan-kehebatan yang kita lupakan nah untuk mendapatkan derajat supaya kita tidak tersebut tergolong dan terlepel dalam kuasa yang biasa-biasa saja biasa-biasa saja kuasa itu apa yang harus kita lakukan ini ada orang yang beribadah itu berdasarkan karena kebiasaan rutinitas dan sesuatu yang dilakukan karena rutinitas karena kebiasaan itu biasanya menjemukan biasanya membosankan dan pada satu titik orang kemudian lelah kemudian dia aras-arasan malas maka kita harus berubah dari kebiasaan melakukan segala satu kebiasaan atau oke lah kebiasaan gak maaf tapi kita harus menemukan dan mencari alasan atas kebiasaan kita kenapa ini namanya filosofi daripada setiap kebiasaan itu ibadah juga begitu ibadah itu punya filosofinya harus menemukan filosofinya kenapa anak-anak kita ini kadang-kadang kita paksa untuk melakukan sebuah ibadah yang sifat rutinitas kita tidak pernah pahamkan kenapa mereka harus sholat apa manfaatnya sholat nah saya kasih ilustrasi begini sekadar contoh ya ketika ada satu orang ya kemudian dia misalnya dia berjalan di dia gak sadar menengah jalan kemudian disitu ada truck yang kenceng sekarang lalu kemudian ada orang yang menyelamatkan orang itu karena dia jalan di tengah jalan tarik dia kemudian terselamatkan kira-kira gimana sikap orang itu terhadap orang yang menyelamatkan sangatlah bersyukur misalnya dia bilang begini kamu saya gak mau dibayar uang atas jasa saya menyelamatkan kamu tapi saya minta kamu setahun sekali kamu datang ke rumah saya kira-kira dia siap ya oh pasti siapnya itu insya Allah Tuhan ini sekedar tansil itu mendekatkan ya ilustrasi ilustrasi saja Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya seperti orang yang menyelamatkan kita memberi kita segalanya memberi kehidupan bukankah itu adalah keselamatan Allah menjadikan kita bukan hanya segala menciptakan dia memelihara kita menjaga kita kemudian memberikan kita seluruh nikmat sistem yang ada di kerajaan ini adalah sebuah pabrik besar dalam diri kita dan ini bekerja siapa yang mengawasi apa dokter 24 jam yang mengawasi kita bekerjanya sistem organ dalam diri kita ini darah kita yang mengalir sistem syarab sistem otak sui kuasa ini termasuk perbatasan ini kalau manusia itu mau ditangani satu berapa dokter yang akan menangani dokter kaki sendiri dokter THT sendiri dokter mata dokter ini berapa pun berapa dokter spesialis nah dan itu berapa biayanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita alafiyah kesehatan dan ini nikmat yang tidak bisa diukur dengan ini kesehatan alafiyah iya kan dan ini semua sistem ini siapa yang mengawasi Allah bukan dokter bukan dokter ini kan sebuah kenikmatan nah kalau orang ini dengan tafakur seperti ini orang punya tersadar betapa seberharganya saya betapa mulianya saya betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu saran kepada saya nah ini untuk mendoprak kebiasaan itu orang berada satu titik dia melakukan sebuah tafakur merenung dia dengan perundangan ini orang kemudian dia melakukan segala sesuatu itu segala aktivitas itu dia bisa memaknai setiap aktivitasnya setiap kebiasaannya otomatis ada introspeksi gitu introspeksi pikir dulu sholat saya sampai di mana ada orang sholat rajin sholat rajin berantem juga masih ya ini sholat cap apa sholat rajin tapi musuhi orang betul sholat rajin sama saudara tidak akur sholat rajin sama sesama muslim hanya gara-gara perbedaan keyakinan perbedaan pemahaman lah berkelahi dan itu merugikan sholat cap apa kalau begitu akhirnya namanya karena kita tidak pernah tafakur kita tidak pernah muhasabah terhadap setiap ibadah kita ini maksudnya maksudnya jadi berangkat dari apa harus ada tafakur dulu supaya mendatangkan ibadah kita bukan hanya segedar kebiasaan dari situ kemudian nanti kita punya arti sholat kita meskipun gak harus banyak saya tidak menekankan bahwa ibadah itu banyak-banyak kualitas yang kita kejar nah tafakur itu ibadah yang berkualitas makanya kata nabi orang tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah satu tahun dalam kekerangan lain 70 tahun karena hasil daripada tafakur itu akan mengubah kebiasaan seorang mengubah pandangan seseorang kebiasaan orang tidak berbuat apa berbuat jahat gitu ya kebiasaan berbuat kurang pun bisa dimaksimalkan ketika kita sering tafakur gitu ya iya iya itu adalah salah satu bagaimana kita juga meningkatkan kuasa kita iya kemudian bagaimana kita bahwa derajat level kuasa kita itu jadi tidak biasa-biasa saja ketika kita juga memaknanya dengan berusaha untuk mengkaji diri yaitu dengan jalan bertapakur bertapakur baik baik pemirsa pada malam hari ini dan tanpa terasa kita sudah banyak terasa tawakur ilmi dari habib dokter seh mahmad alka pini mudah-mudahan juga ini adalah salah satu awal untuk kebersamaan kita yaitu melalui di mana jila kemudian juga didukung sepenuhnya oleh kopi di olk di olk yaitu omah lawas kesepuan dan dan ada satu pertanyaan lagi sementara kehebatan kehebatan-kehebatan yang ada di dalamnya bulan cuci ramadan itu sendiri tapi belum pernah kita ketahui ini juga ini juga adalah salah satu betal bagaimana menyemangati kita selaku level yang berpuasa dalam tanah kutip berpuasanya orang awam tapi ketikanya ada penambahan tentang kehebatan bulan cuci ramadan ini insyaallah lah mereka juga akan bangkit dan akan lebih semangat untuk menyelesaikan bulan cuci ramadan dan menyenaikan juga ibadah bulan puasa ini waktu dan tempat mungkin kami harapkan jadi kita mengetahui nilai sesuatu itu dari apa namanya kualitas yang ditawarkan oleh sesuatu itu ya bulan romaton ini apa istimewanya apa yang ada di bulan romaton ini yang tidak didapatkan pada bulan yang lain kalau kamu lihat harinya hari yang sama waktunya waktu yang sama bahkan romaton itu memang secara umum romaton biasanya cenderung dari sisi udara cenderung panas nah akhir-akhir ini ada juga selingan hujan Alhamdulillah kata romaton itu dari bahasa Arab roh mimdot romat itu orang Arab menyebut romat itu artinya menunjukkan sesuatu yang panas sesuatu yang hangat panas kenapa romaton disebut romat sesuatu yang panas menurut Alhamdulillah menurut Alhamdulillah karena romaton ini membakar dosa panas itu memanasi dosa jadi orang kalau betul-betul berpuasa amin itu seluruh dosanya akan hilang menjadi abu bahkan fanak tidak tidak menjadi abu, lebih daripada apu tidak kelihatan sama sekali tidak ada melebur di bulan puasa ini meleburkan dosa karena itu disebut dengan romaton dia membakar dosa dan lebih penting daripada dosa membakar sifat-sifat tercelah yang ada pada diri manusia sehingga setelah romaton selesai bukan hanya setelah romaton bahkan setiap subuh berganti orang sudah diampuni karena itu doa yang diajarkan oleh ahli ma'rifat orang sufi itu berdoanya begini Ya Allah sebentar lagi subuh lagi fajar terbit lagi betul saya khawatir fajar begitu fajar besok ini terbit engkau belum mengampuni aku wahai yang maha kasih wahai yang maha indah wahai yang maha pengurah ampuni aku Ya Allah sebelum fajar terbit kembali bahkan lebih aku khawatirkan lagi setelah bulan romaton selesai engkau tidak ampuni aku ini lebih celaka lebih celaka lagi bayangkan ya kepanjangan ya tamsihnya begini di bulan romaton ini rahmat Allah dikucurkan luar biasa doa yang pahala dilipatkan oleh Allah swt katakan tidurnya aja ibadah gitu iya nafasnya dianggap sebagai tasbih itu orang berpuasa di tempat lain nggak bisa bulan lain nggak ada kemudian lebih istimewa lagi nanti ada laylatul gadar yaitu kalau para malaikat tribun malaikat turun dan melihat hamba-hamba Allah yang beristighfar meminta maaf kepada Allah dan ibadah di malam laylatul gadar sama dengan ibadah ditulis katakanlah 82 tahun 83 tahun ya kan lebih baik daripada seribu bulan di malam itu para malaikat turun dan setiap doa di ijadah ya Allah swt ini kan luar biasa adanya hanya dibilang bulan suci rahmat Al-Quran diterungkan di bulan suci rahmat dan seluruh kitab-kitab suci itu sudah mengatakan tidak kurang dari 124 kitab kitab suci yang diturunkan kepada nabi ya bukan hanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur ya selain itu tidak kurang dari 124 termasuk sohiva-sohiva itu kita-kita suci diturunkan nabi-nabi terdahulu diturunkan di bulan romantun dan puasa itu hanya ditetapkan di bulan romantun sebagai penghormatan kepada nabi iya karena umat-umat terdahulu berpuasa tapi bukan di bulan romantun bulan romantun ini puasanya para nabi ini sebagai penghormatan kepada nabi nah ini segeda sekelumit tentang istimewanya bulan romantun kalau sudah kita pahami lelah memang gini lho kita nggak punya banyak waktu untuk terus ibadah bukan ulas kita juga kalau apa? yang sederhana yang perlu kita lakukan yang simple kita lakukan dua menurut saya jangan sakiti orang jangan ganggu orang jangan nambah dosa ya kalau amalan-amalan ibadah nggak masalah kurang-kurang nggak masalah yang kita kejar kuantas bahagiakan orang ya kan meskipun kamu segeda meminggirkan duri di jalan paku di jalan apa saja mengganggu orang itu ibadah membahagiakan orang itu adalah puncak ibadah jangan ganggu orang jangan nambah dosa di bulan romantun itu saja yang apa namanya kita perlu lakukan intisari dari keungkapan paparan dari awal hingga masyarakat sebagai closing ya oke tentu kalau kita bicara ramadhan adalah sebuah bicara tentang syahrul ramadhan allahzi umzilafir quran bulan yang disitu alquran diturunkan bulan yang begitu mulia bulan bertabur maufiroh bertabur rahmat dan di akhirnya nanti orang-orang akan dikepaskan dari api neraka saya selalu katakan begini mas itu kuncinya kita ini awal kehadiran kita menjadi manusia itu karena cinta abadinya Allah karena cinta azalinya Allah sebelum makhluk cinta kepada Allah Allah lebih dulu kok cintanya kepada makhluknya terutama manusia kita berada itu kita wujud mewujud itu kita mengada karena cintanya Allah SWT dan alam seizinya ini terjadi karena cintanya Allah SWT saya sering katakan begini sebuah tamsil saja bisa saja Allah menciptakan manusia hanya untuk dunia usia dunia ini itu selesai gak ada kehidupan lagi bisa gak Allah SWT kalau misalnya dikasih nikmat itu silahkan kamu melakukan apa saja habis itu gak ada kehidupan lagi nikmat gak ada lagi bisa gak Allah Allah punya hak gak untuk melakukan itu ya punya anak sangat itu haknya Allah karena hak hidup itu hak hidup hak mati itu punya Allah SWT tapi tidak cukup sampai disitu Allah setelah menciptakan manusia dan membuat manusia abadi subhanallah manusia hidup untuk siapa 1 miliar 2 miliar tidak selamanya hidup ini untuk apa nih manusia nah dunia ini merupakan sebuah perjalanan manusia untuk mencapai keabadian hanya saja ya kan keabadian kita untuk keabadian nah kuasa ini menurut jalur bumi ya kuasa ini adalah seperti tadi dikatakan oleh bumi ya kuasa ini seperti api membakar orang yang betul-betul berpuasa itu akan terbakar dosa-dosa yang terbakar sifat-sifat tercelana yang terbakar dan kuasa ini ibarat tutup ini setiap ini lihat nih ada tutupnya kan betul supaya hal yang merusak ini rasa atau mengganggu polusi dan lainnya tertutup aman nah kuasa ini kata rumi seperti penutup mulut supaya mulut kita ini aman terjaga supaya kita bisa menahan hawa nafsu kita supaya kita terbedakan dengan makhluk yang lain di binatang mereka nggak ada kuasa kuasa menemukan bahwa kita ini manusia kita boleh makan tapi kita sengaja menahan diri dan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah SWT jadi sekali lagi banyak hal yang bisa kita ambil tetapi yang jelas seperti yang saya katakan tadi marilah kita berpuasa dengan niat untuk mendapatkan cintanya Allah SWT dan perlu kita lembutkan hati kita inti agama itu adalah kelembutan hati terpendingan hati, kelembutan hati kasih sayang kepada sesama nah salah satu yang menembutkan hati selain berzikir itu yang mendengarkan musik musik ini sebetulnya zikir dari bentuk yang lain yang bentuk yang lain itu saja mas itu terima kasih baik terima kasih Pemirsa Manajila TV Cirebon akhirnya dari tempat yang sangat bersahaja ini OP OLK Omah Lancar Kesepuan dimana setelah kita sama-sama simaki bersama yaitu umparan atau ungkapan dari Habib Dr. Syekh Mohamad Alkat kemudian juga ada sentuh analis yaitu dari slogan busnya Habib Ahmad bin Mufsin Alkat juga terima kasih kemudian ucapkan terima kasih juga untuk untuk manajemen manager yaitu Manajila TV juga manager OLK yaitu Hopi OLK yaitu Bank MG kemudian juga untuk kameramen dan editor kita yaitu Alwi Inmedia kemudian ucapkan terima kasih juga dari kru TV dan atau kru tim kreatif ada Kak Mahdi Kak Haidar juga ada Tante Anissa dan juga Kak Ruda akhirnya dari perangkat siar yaitu Manajila TV dan juga kopi OLK Cirebon kita ikuti ini yang terakhir bersama saya juga Edo Sidiono untuk itu yuk kita petuk dengan salah satu sentuhan halus dari Solo Gambus Habib Ahmad bin Mufsin Alkat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati